Subhanallah ini berantakan sekali Ruang tamu, ruang tengah, ruang makan Aduh, meja makannya berantakan sekali Ya sudah, malam-malam Kita makeover tipis-tipis yuk Supaya bisa tidur tenang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di ANA JB Vlog Apa kabar Umi, Uki, Bunda, semuanya Semoga sehat selalu Selalu dalam lindungan Allah SWT Dilancarkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya Amin, Ya Rabbal Alamin Ini malam-malam sekitar jam 10 Jadi aku mau makeover tipis-tipis Sedikit saja ya Makeovernya karena Rumah ini kayaknya sudah berantakan banget Dari ruang tamu, ruang tengah Ruang makan, meja makannya sudah penuh-penuh barang Jadi ini aku mau coba Sekalian merubah suasana Jadi ini kursi makannya itu dua Itu aku pindahin Lalu meja makannya Itu nanti aku mau geser Nah ini ternyata lumayan Lumayan berat Cuma tidak terlalu berat ya Nah ini lantai kutu tidak rata Jadi agak turun ke bawah Bagian tengahnya Jadi harus diganjel itu mejanya Nah ini ada ganjelannya Jadi aku ganjel sedikit Supaya tidak goyang mejanya Dan ini aku pakai Hanya dua kursi saja Untuk makan Karena memang kita keluarga kecil ya bunda Hanya cuma aku dan suami Kami belum punya keturunan Doain aja ya Teman-teman online aku Umi, Ufi, Bunda, Mom semuanya Mudah-mudahan kami segera punya momongan ya Amin ya robbal alamin Oh iya aku mau menyapa dulu nih Buat teman-teman online aku semuanya Yang sudah sudi klik di channel ini Syukron, terima kasih Dan yang sudah subscribe Alhamdulillah Mudah-mudahan menjadi pahala buat kalian ya Amin Dan yang belum subscribe Ayo buruan di subscribe Di like, di komen, dan di share Dan juga di tekan loncengnya Agar bisa update konten-konten aku Terbaru selanjutnya Oh iya Aku tuh sedikit mau cerita Jadi Seminggu atau dua minggu yang lalu Itu Waktu mau tidur Itu aku Gak bisa tidur ya Karena tiba-tiba aja Itu pengen banget Makeover Atau Ganti suasana Ruangan Ruangan ini ya Rumah ini Nah Sambil tidur Merem gitu ya Sambil membayangkan Ini enaknya Kursinya ditaruh disini Ini enaknya dipakai disini Apa namanya Mejanya Atau Bunganya ditaruh disini Lampunya dipindahin kesini Gitu ya Terus Setelah itu Gak sempat-sempat tuh Buat Makeover Ya kan Karena Ya Memang Belum sempat aja Waktunya Nah setelah itu Apa namanya Kemarin malam Itu kebayang lagi Gitu Kepikiran lagi Aduh kapan ya Pengen makeover lagi Gitu kan Ini Ruangan ini Rumah ini Udah berantakan banget Gitu Kalau gak disempetin Kalau gak di Ini Kain diniatin Gitu ya Kayaknya tuh Gak bisa-bisa terlaksana Gitu Nah kemudian Besoknya Dan malam ini Ini Saya Makeover Jam sekitar Sekitar jam 10 Gitu ya 10 malam Jadi mau tidur Itu kepikiran lagi Aduh daripada Daripada kepikiran lagi Gitu kan Terus gak bisa tidur Akhirnya Aku nyatin banget Karena sudah Sudah ngurusin suami Udah Kita makan udah Segala macem Tinggal tidurnya aja Gitu kan Jadi ya udahlah Bismillah Aku coba Makeover Ruangan ini Gitu Dan Alhamdulillah Terlaksana Dan Ya Walaupun sedikit-sedikit Yang penting Nah ini Ruang tamu aku ya Bunda Jadi Ruang tamunya itu Pakai dipan aja Memang Awalnya itu Kita menempati rumah ini Tidak pengen Banyak perabotan Gitu ya Pengen yang minimalis aja Karena sebetulnya Apa ya Aku juga bukan Orang yang Rajin-rajin banget Buat Bersihin Terus udah gitu Kalau lihat banyak Barang Itu kayaknya Pusing sendiri Gitu ya Nah ini Dipannya aja Udah penuh banget Sama barang-barang Jadi pas masuk ke rumah Itu Aduh Udah bad mood duluan Gitu ya Ada Baju laundry Ada Tas-tas yang Biasa Kita pakai Buat kerja Gitu kan Udah Nungpuk aja Semuanya Ditaruh Brek-brek-brek Gitu Di pan ini Jadi Aku pengen Coba bersihin Rapihin Tapi mungkin Tidak malam ini ya Karena ini Aku mau Sempetin Makeovernya Itu buat Barang Ini apa Perabotan dulu Jadi Sesedapatnya Aja Mungkin Satu jaman sih Ini aku Nata-nata Jadi mungkin Akan dilanjut Di Keesokan Harinya Tapi Yang penting Lumayan lah Sudah tidak terlalu Berantakan Dari yang Sebelumnya Bunda Mam semuanya Teman-temanku Belum di skipkan Tonton Sampai habis ya Ini aku Lanjut Pagi harinya Itu Masih dengan Semangat Semalam Jadi ini Aku buka-buka Baju laundry Memang Kita Laundry Baju-bajunya Nah ini Aku pisah-pisahin Dulu Ada Seprey Ada Baju Suami Ada Baju aku Gitu ya Nah ini Aku pisah-pisahin Lalu Nanti Mungkin pulang Pulang kerja Mau Aku masukin Baju-bajunya Di dalam Lemari Yang penting Ruang tamu ini Bersih dulu Gitu ya Aku pikir Jadi Tidak Setengah-setengah Gitu Untuk video Aku kali ini Aku sengaja Tidak masak Ya Bunda Jadi Tadi itu Aku bangun Udah Masak Masak dulu ya Masak nasi Masak Sarapan Biasa Terus Buat Bekel Siang Dan Sudah Sapu Juga Sudah Pel Cuma Memang Tidak aku Record Videonya Ya Karena Ini aku Pengen Video ini Khusus Makeover Sama Bersih Bersih Gitu Karena Tadi itu Buru-buru Untuk Sapu Pel Jadi Kayaknya Ribet ya Kalau Aku mau Bikin Videonya Juga Gitu Dan Supaya Tidak Bosen Aja Suasananya Di dapur Lagi Gitu Ya Tapi Ya Memang Seperti Itu Ya Kalau Ibu rumah Tangga Rutinitas Pagi Itu Ke Dapur Nyapu Pel Bersih Bersihin Terus Nata Ini Nata Itu Beresin Ini Beresin Itu Gitu Ya Masya Allah Nikmat Banget Kita Perlu Syukuri Ya Dengan Kegiatan Ibu rumah Tangga Ini Karena Bagaimanapun Juga Rumahku Adalah Surgaku Jadi Apapun Yang kita Lakukan Dengan Ikhlas Dengan Senang Hati Gitu Insyaallah Lelah Kita Para Ibu-ibu Itu Menjadi Lilah Ya Diganti Dengan Pahala Amin Ya Allah Nah Alhamdulillah Ini Dipan Ruang Tamu Sudah Bersih Tinggal Aku Sapu-sapu Tebah-tebah Sedikit Dan Ini Bantal-bantalnya Juga Jadi Sudah Kelihatan Plong Sudah Kelihatan Rapi Sudah Agak Lega Gitu Hatinya Masih Setengah Lega Tapi Biasa Seperti Itu Berantakan Lagi Sumpuk Lagi Sudah Bersih Lega Lagi Nah Ini Aku Tambahin Bulu-bulu Domba KW Ini Bulu-bulu Domba Sintetis Tapi Lumayan Buat Pemanis Supaya Tidak Plong Plong Alhamdulillah Ini Bunda Mam Semuanya Sudah Rapi Walaupun Sederhana Tapi Bersih Dan Rapi Ini Ruang Tamunya Bagaimana Dinilai Berapa Oke Aku Lanjut Di Ruang Makan Ini Aku Mau Siapin Bekal Makanan Jadi Sudah Aku Masukin Di Tupperware Di kotak Terus Ini Aku Mau Masukin Nasinya Nah Ini Mejikom Ini Ada Di Meja Makan Biasanya Itu Di Dapur Karena Yang Di Dapur Itu Konslet Apa Colokannya Terminalnya Konslet Jadi Aku Pindahin Dulu Mejikom Di Meja Makan Sebetulnya Ada Di Dapur Ini Mejikom Cuma Sudahlah Sementara Ini Sebelum Diperbaiki Sama Suami Pengennya Meja Makan Ini Agak Plong Jadi Cuma Sedikit Perabotannya Cuma Bagaimana Perintilan Itu Pasti Ada Bunda Nah Ini Aku Siapin Juga Air Putih Aku Sediain Disini Di Teko Jadi Air Putih Dengan Suhu Ruang Aja Aku Mau Biasain Juga Karena Tidak Bagus Juga Kalau Selalu Minum Air Putih Dingin Dan Ini Aku Mau Minum Dulu Sudah Agak Alhamdulillah Ruangan Selanjutnya Meja Makan Makan Sudah Rapi Bekal Sudah Siap Alhamdulillah Lega Banget Nah Ini Lega Sudah Komplit Ya Bagaimana Bunda Bunda Sudah Siapkan Bekal Atau Belum Sarapan Apa Pagi Ini Menu Makan Siang Apa Silahkan Komen Di Kolom Komentar Ya Terima Kasih Sudah Menonton Video Aku Sampai Selesai Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Menjadi Inspirasi Mohon Maaf Kalau ada Kata-kata Yang Salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barakallahu Fikrum Assalamualaikum Assalamualaikum